Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi pada materi kelas 10 Biologi semester 1 Kali ini kita masuk pada apa virus Tentunya kalian sudah tahu kenal apa itu virus Virus sudah kita lalui pandeminya selama 2 tahun kemarin ya Melalui virus COVID-19 Nah disini kita akan membahas mulai dari definisi Ciri umum penggolongan peranan di tantai produksinya Mulai dari definisi Definisi dari karta latin Virus artinya getah atau racun Nah ini diambil dari sejarah Dari penemuan virus itu sendiri pada awal Akhir abad 19 hingga awal abad 20 Pertama kali virus dimenuhkan oleh Dimitri Ivanovsky Dia meneliti bahwa ada sesuatu yang menyebabkan daun tembakok itu mati atau berpenyakit Nah sesuatu itu sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat dengan mikroskop biasa Kemudian peneliti selanjutnya adalah Martius Bejernik Pertama kali Martius Bejernik ini menyebut kata virus Dalam artikelnya laporannya Nah hal ini mengacu pada racun yang menyebabkan matinya tanaman tembakau tadi Dan yang ketiga adalah Wendell Stanley Wendell Stanley berhasil mengkristalkan virus dan mengetahui peranan dari virus tersebut Nah mereka semua meneliti virus DMV Tobago Mosaic Virus Nah kemudian definisi secara arti literatul adalah Entitas biologi Yang memiliki materi genetik RNA atau DNA Yang dapat menyebabkan penyakit Penyakit Invencius Kemudian Nah ini arti secara definisi Kemudian kita masuk pada ciri umum Ciri umum virus Pertama berukuran mikroskopis Mikroskopis atau sangat kecil Ukurannya Kalau untuk virus virus Berkisar Sampai 100 nanometer Kalau kita bandingkan Ukurannya dengan bakteri Dia hanya seukuran silianya bakteri E. coli Lebih besar, lebih kecil malah Misalnya untuk tobago 300 nanometer Bakteriofag 225 nanometer Smallpox 300 nanometer Kemudian polio Bakteriofag berkisar 24 dan 30 nanometer Nah untuk itu Untuk menelitinya Menggunakan mikroskop elektron Karena ukurannya sangat kecil Nah ini ciri dari virus tadi Dia memiliki materi DNA Jadi materi genetiknya disimpan Pada struktur tubuh disimpan di kepala Kepala tersusun atas kepala Tersusun atas materi genetik RNA atau DNA Karena salah satu saja Kemudian dilindungi oleh kapsit Kapsit ini tersusun atas protein Dan kemudian ada juga leher Dari mausnya virus Yang menghubungkan dengan serabut ekor Nah di ujung sini ada namanya Jarum penusuk Yang berperan Dalam penetrasi Menggunakan enzim Lisosin Lisosin Nah ini serabut ekor Berperan sebagai pengenal Pengenal dari Sel inang Jadi virus ini menyerang Hanya sel inang tertentu saja Yang spesifik Jadi kalau misalnya bakterifak Hanya mengenal bakteri Misalnya untuk corona Dia hanya menyerang Sel saluran pernafasan Nah sel pengenal disini Adalah sebaiknya ini Nah Karena dia tidak Punya tubuh yang seperti Pada makhluk hidup lain Maka disebut aseluler Karena tidak memiliki tubuh seluler Dan karena dia hanya hidup Atau berkembang biak di malu Hidup lain Disebut aseluler Obligate Nah Dia dapat berkembang biak Dengan menginfeksi sel prokaryat Atau sel eukaryat Juga dapat dikristalkan Dapat dihilangkan dengan penyerahan UV Cuci tangan Dan alkohol Nah ciri yang merupakan Makhluk hidup Kita bisa lihat Sini Mikroskopis Ini bukan Yang memberikan Secara ciri-ciri Makhluk hidup Adalah Yang ini ya Memiliki DNA ganetrik Kemudian dapat berkembang biak Nah Kemudian yang bukan Merupakan ciri-ciri Makhluk hidupnya Adalah Ini Dia tidak punya tubuh sel Kemudian Dia juga dapat dikristalkan Dan ini Dapat dihilangkan dengan Biak UV Cuci tangan Dan alkohol Selanjutnya Kita masuk pada Pembahasan Penggolongan Berdasarkan Penggolongannya Materi genetik Bentuk Dan ada Tidaknya selubung Nah Materi genetik ini Adalah kunci penggolongan Dan penamaan virus Berdasarkan DNA Atau RNA Contohnya Yang DNA adalah Basulovirus Attenovirus Pervirus Herpesvirus Dan Bakterifax Kaninpartovirus Dan terquino Tenovirus Nah Kalian bisa hafalkan Yang ini Yang sering Muncul juga Kemudian Untuk yang RNA Adalah Reovirus Rotorovirus Kemudian Ada juga Poliovirus Pekanovirus Coronavirus HIV Yang terkone Retroviridae Virus Utas tunggal Misalnya Ratovirus Parabisum Arenavirus Nah Yang menarik Ini adalah Retrovirus Atau HIV ini Dia Sebenarnya Kan RNA Nah Kalau sudah Masuk ke Tubuh Inang Dia akan Membentuk Salinan RNA Terbaliknya Dan itu Artinya Terbalik Kemudian Dia akan Membuat Utasnya Menjadi DNA Di dalam Tubuh Sel Inang Kemudian Kiri Yang selanjutnya Berdasarkan Penggolongan Bentuk Bentuknya Ada yang Berbentuk Patang Contohnya TMV Kemudian Polihedrat Contohnya Adenovirus Bola Atau Sper Contohnya Virus Influenza Dan juga Huruf T Atau Kompleks Bakteriofak Kemudian Berdasarkan Ada Selubung Dipakai Menjadi Dua Yang Enveloped Atau Ada Selubung Dan Yang Tidak Berselubung Contohnya Enveloped Adalah Herpes Coronavirus Dan Ebola Jukan Jukan Box Kemudian Yang Tidak Berselubung Adalah Influenza Dan Adenovirus Kalau Yang Berselubung Dia Memiliki Lapisan Membran Lipid Atau Lemak Nah Ini Kita Sebut Nucleokapsid Nah Sehingga Dia Lebih Mudah Menempel Akibatnya Dan Dia Juga Sayangnya Dia sensitif Terbatap Panas Sementara Yang Non Enveloped Dia Tidak Mempunyai Nucleokapsid Tapi Dia Head Resistant Atau Tahan Panas Kemudian Berdasarkan Cara Reproduksinya Ada Dua Daktur Litik Dan Lisogenik Daktur Litik Ditandai Litik Diingatkan Dengan Kataan Lisis Tahapan Pertama Pertama Ad Adsorpsi Penempelan Penetrasi Dia Memasukkan DNA Fak Karena Ini Bektir Fak Dari DNA Maka DNA Fak Dimasukkan Materi Genetiknya Dan Mulai Mereplikasi Dan Sintesis Kemudian Membentuk Bahagian Tubuh-tubuhnya Tadi Sudah Dikabungkan Atau Pematangan Atau Perakitan Kemudian Mengikuti Daur Lisis Atau Pecah Nah Virus Ini Yang Sudah Pecah Dan Menyebar Disebut Virus Virulen Nah Sementara Apabila Beberapa Virus Dia Dapat Juga Memasukkan Sisi Pernateri DNA Masuk Pada Bakteri Tubuh Bakteri Ini DNA Bakteri Sehingga Membentuk Provac Nah Provac Ini Akan Ikut Membelah Sebagaimana Sel Bakteri Itu Membelah Atau Sel Inang Itu Membelah Dan Pada Kondisi Tubuh Saat Kondisi Imun Lemah Dia Akan Masuk Ketaham Lisis Nah Virus Yang Dalam Mengikuti Tahan Lisogenik Atau Bertahan Dalam Tubuh Sel Inang Disebut Virus Temperan Nah Kita Sekarang Masuk Pada Peranan Virus Virus Ada Dua Bisa Positif Dan Negatif Yang Negatif Dia Dapat Menyebabkan Atau Menginfeksi Dan Menyebabkan Penyakit Pada Hewan Manusia Dan Tumbuhan Contohnya Pada Hewan Misalnya Rabies Kemudian H5 H1N1 Maksudnya Pada Flu Burung Pada Aves Kemudian Pada Tumbuhan Misalnya Toba Gemosei Virus Yang Tadi Solano Virus Itu Pada Kentang Dan Lain Sebagainya Kalau Pada Manusia Ini Banyak Sekali Kemudian Ada Juga Virus Yang Penularan Dari Hewan Kemanusia Atau Zoonosis Jadi Virus Ini Menyebabkan Penyakit Pada Hewan Tapi Sebagai Faktor Saja Pada Manusia Contohnya Ini Yang Paling Sering Pada Musim Hujan Ini Virus Tengu Menyebabkan Penyakit DPD Yang Soalnya Adalah Nyamuk Aides IJPT Contoh Lainnya Adalah HIV Itu Contohnya Primata Kemudian Menyebabkan AIDS Kemudian Contoh Lainnya Seperti Virus COVID Yang Kelelawar Yang Menyebabkan Penyakit SARS Nah Ini Pada Manusia Banyak Sekali Ya Ini Dari Sebut AIDS SARS Kalau Herplex Ini Herpes Simplex Virus Kemudian Kalau Campak Disebabkan Oleh Penyakit Missles Kemudian Flu Purung H5 N1 Rabies Ini Disebabkan Oleh Virus Rabies Kemudian 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 Memperdara Dengu Cacar Rotaro Virus Kemudian HB Hepatitis B Ini HB1 Sampai 3 Polio Militis Disebabkan oleh Polio Cikungunya Ini Alpha Virus Yang Tergolong Pada Zoonis Nyamu Aitis Aitis Kemudian Influenza Influenza Nah Selanjutnya Secara Positif Nah Dari Teknologi Yang Sudah Kita Belajari Di Lesogeni Tadi Ternyata Banyak Mengilhami Peneliti Untuk Melakukan Penelitian Di Bidang Genetik Maupun Engineering Contohnya Untuk Terapi Genetik Misalnya Pada Bayi Yang Tidak Memiliki Gen ADA Nah Itu Virusnya Rotorovirus Ini Ditemahkan Kemudian Dimasukkan Gen ADA Nah Gen ADA Ini Kemudian Disuntikkan Pada Sel-sel Tubuh Dari Pasien Ini Yang Disuntikkan Melalui Gen Virus Yang Dimasukkan Tadi Sehingga Setelah Dikulturkan Atau Diperbanyak Maka Dapat Disuntikkan Kembali Kepada Bayi Sehingga Dapat Mengkodengkan Gen ADA Tadi Kemudian Contoh Lainnya Yaitu Peran Virus Sebagai Vaksin Jadi Obat Dari Penyakit Itu Adalah Virus Sendiri Nah Caranya Yaitu Menggunakan Tadi Ini Seperti Yang Saya Bilang Lagi Spike Ini Berperan Sebagai Antigen Nah Antigen Ini Dapat Memunculkan Antibody Virus Yang Sudah Dilemahkan Atau Hanya Terdapat Spike Saja Tanpa Materi Genetik Disuntikkan Kemudian Dapat Memicu Antibody Dalam Tubuh Sehingga Apabila Sudah Ada Paparan Virus Yang Asli Yang Memiliki Materi Genetik Di Tubuh Sudah Memiliki Antibody Saja Sehingga Penyembuhan Lebih Cepat Manfaat Lainnya Dari Teknologi Virus Adalah Rekayasa Genetik Misalnya Untuk Membuat Varitas Baru Dan Lain-lain Kemudian Biopestisida Untuk Menghasilkan Tanaman Tahan Hama Atau Mengurangi Hama Contoh Lainnya Untuk Produksi Hormon Insulin Menggunakan Kaidah Yang Sama Dengan Rekayasa Genetik Kemudian Produksi Antitoksin Yang Termasuk Golongan Antibody Untuk Mengembati Toksin Tetanus Dengan Menghasilkan Serum Antitetanus Sekarang Mari Kita Masuk Pada Ciri-ciri Soal Dari Pelatihan Virus Nomor Pertama Berikut Ini Yang Merupakan Ciri-ciri Virus Jawabannya Adalah Tepat Sekali AE Tubuh Aseluler Atau Tidak Memiliki Tubuh Sel Kalau Ini Satu Sel Kalau Ekron Bakara Dia Materi Genetik Karena Dia Bukan Bukan Ini Karena Dia Tidak Terkormat Maluk Yang Punya Sel Ini Banyak Sel Juga Salah Kemudian Soal Selanjutnya Fase Dari Siklus Litik Pada Produksi Virus Secara Beruntut Adalah Jawabannya E Adsopsi Penetrasi Sintesis Pematangan Halisis Selanjutnya Nomor 23 Penyakit Pada Organisme Yang Disebutkan Oleh Virus Yaitu Yang Beter Sakit D Yang Lainnya Dari Protista Dan Juga Bakteria Nomor 24 Seorang Ilmuwan Ingin Merancang Virus Baru Untuk Melawan Penyakit Virus Yang Belum Memiliki Vaksin Apa Yang Harus Di Perhatikan Oleh Ilmuwan Dalam Merancang Vaksin Tersebut Jawabannya Yang C Tadi Sama Dengan Teknologi Virus Tadi Pembuatan Vaksin Tadi Memilih Antigen Kemudian Soal Terakhir Seorang Peneliti Di Pabrik Varietes Padi Ingin Menggunakan Rekayasa Genetik Untuk Memodifikasi Agar tanaman Padi Tahan Terhadap Serangan Hama Setelah Mendapatkan Pembelajaran Tentang Virus Peneliti Mendapatkan Ide Untuk Mencapai Tujuannya Yaitu Jawabannya Yang B Memasukkan Gen Kedalam Tanaman Untuk Ketahanan Terhadap Hama Demikian Pembahasan Materi Dan latihan Soal Dari Virus Sampai Jumpa Di materi Berikutnya Semoga Sukses Untuk Ujiannya Kalau Kamu Suka Atau Merasa Video ini Bermanfaat Jangan lupa Like Dan Share Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih